Hello Parents Ada berbagai macam faktor yang dapat menyebabkan si kecil menjadi menangis. Salah satunya karena ia merasa tidak nyaman dan merasa takut akan suatu hal. Mungkin ini akan membuat orang tua akan menjadi emosi terlebih jika hal yang ditakutinya adalah hal yang sepelek. Namun, tahukah Parents jika anak memang memiliki kecemasan atau ketakutannya sendiri sesuai dengan tahapan usianya? Nah, pada edisi kali ini dunia parenting akan membahas hal-hal yang ditakuti atau dicemaskan anak sesuai dengan usianya agar Parents dapat menyikapinya dengan bijak. Apa saja? Yuk disimak Parents! Eits, sebelum dimulai jangan lupa support channel ini dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah agar dunia parenting semakin semangat menyampaikan informasi yang bermanfaat. Nyalakan juga tombol loncengnya ya, agar tidak ketinggalan pembahasan-pembahasan seputar pengasuhan selanjutnya. 1. Usia 6 hingga 8 bulan Pada rentang usia ini, bayi dapat menangis karena suatu hal yang tidak ia mengerti seperti suara keras kendaraan ataupun suara yang menyentak seperti benda keras yang terjatuh. Rasa takut tersebut muncul karena ia kaget dan terkejut sehingga ia menjadi menangis sebagai bentuk responnya terhadap rasa takut dan cemas yang ia rasakan. Jika si kecil mengalami kondisi ini, tenangkan dirinya dalam pelukan Parents dan beri tepukan lembut di punggungnya agar ia kembali merasa nyaman dan aman. 2. Usia 9 hingga 12 bulan Pada rentang usia ini, si kecil sudah mulai mengenali lingkungan sekitarnya dengan baik. Ia juga sudah menganggap Parents, khususnya bundanya adalah orang yang aman dan nyaman untuknya. Sehingga ia akan menangis jika tidak melihat bunda dan sekitarnya karena ia merasa takut dan cemas. Ia juga menjadi takut dan cemas saat bertemu orang baru yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Oleh karenanya, saat memperkenalkan anak dengan orang yang baru dan pilihnya terlebih dahulu sampai ia merasa nyaman berinteraksi dengan orang yang baru Parents kenalkan tersebut. 3. Usia 1 hingga 2 tahun Di rentang usia ini, rasa takut dan cemas pada anak bukanlah lagi karena keadaan di sekelilingnya, melainkan karena sesuatu yang umum terjadi seperti takut air, takut dipotong rambutnya, atau mendengar suara keras yang dianggap aneh olehnya. Meskipun hal yang ditakutinnya adalah hal yang sepele, tapi hindari menertawainya ya Parents? Tapi hindari menertawainya ya Parents? Sebaiknya Parents menjadi pihak yang mengerti dan memahaminya dan bisa menenangkannya dengan baik agar si kecil tidak menjadi takut lagi. 4. Usia 2 hingga 3 tahun Pada rentang usia ini, sebagian besar anak takut pada dokter. Agar ia tidak takut pergi ke dokter, maka Parents dapat mengajaknya bermain peran dokter-dokteran agar rasa takutnya pada dokter menjadi berkurang sehingga ia tidak takut lagi pada dokter. Selain itu, pada rentang usia 2 hingga 3 tahun, si kecil juga mengalami rasa takut terhadap gelap dan bayangan. 5. Usia 3 tahun ke atas Anak dengan usia 3 tahun ke atas cenderung selalu semakin mahir bicara dan dapat mengungkapkan apa yang ia rasakan tentang hal badut di sekelilingnya dan yang membuat ia menjadi takut. Beberapa hal yang ditakutinya seperti badut ataupun monster yang mungkin pernah ia lihat dalam kartun dan membuat ia berimajinasi. Jika si kecil takut pada hal semacam ini, Parents dapat menjelaskannya dengan baik siapa yang berada di balik topeng badut itu atau menjelaskan bahwa monster itu tidak ada. Yang ada adalah kuman, virus atau bakteri yang dapat menyerang kesehatan tubuh kita. Nah itu dia Parents, beberapa hal yang ditakuti anak sesuai dengan usianya. Semoga informasi ini bermanfaat ya Parents. Sekian. Selamat menikmati. Selamat menikmati.